...dan berdagang dengan boneh maupun luwu, namun tetap dimonopoli oleh penguasa adat di Toraja. Pertempuran-pertempuran yang terjadi kemudian menyadarkan Pong Tiku bahwa ia harus membangun benteng untuk memperkuat pertahanannya dari intervensi pihak luar. Pembangunan benteng pun disesuaikan dengan bentang alam Toraja yang bergunung-gunung. Maka di sisi barat dan timur Pangala, dibangunlah benteng-benteng seperti Lalidong, Buntu Batu, Rinding Alla, Buntu Asu, Tondo, Kado, dan Mamulu. Di satu sisi, Belanda mulai mengendus perdagangan kopi di Toraja setelah kekalahan boneh pada Perang Kopi, sehingga membuat Belanda perlahan mulai menaklukkan luwu dan kemudian boneh di tahun 1905. Melalui jaringan perdagangan, tersiar kabar bahwa Toraja akan digempur oleh Belanda dengan tujuan utama ingin memonopoli perdagangan kopi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penguasa adat di Toraja mengadakan musawarah di kediaman Pong Maramba di Tlongkonan, Buntu Pune, Kesu. Dalam kesempatan ini, Pong Tiku turut hadir meskipun dulunya ia sempat berselisih dengan Pong Maramba. Dari musawarah ini, tercapai beberapa kesepakatan yang dikenal dengan semboyan Bisa, Kada, Dipo Tua, Pantan Kada, Dipo Mate. Pong Maramba dan Pong Tiku yang memiliki pasukan paling kuat ditunjuk untuk menjalankan strategi tertentu. Pong Tiku sendiri diharapkan mampu menjauhkan serangan itu dari rantai Pau dan mengalihkannya ke bukit yang telah dibentengi dengan baik di Bangala. Akhirnya, pada 1906, Belanda tiba di Toraja dan dengan mudah menguasai rantai Pau. Setelah itu, Belanda mengirim surat kepada Pong Tiku yang berisikan agar ia tunduk dan menyerah. Nah, namun hal tersebut mendapat penolakan dari Pong Tiku. Pong Tiku bahkan menyatakan siap berperang jika Belanda memasuki daerahnya. Belanda kemudian melakukan penyerangan ke Bangala. Namun tiga kali penyerangan yang dilakukan, semuanya tidak menemukan hasil. Keberhasilan menahan gempuran Belanda tentunya tidak lepas dari kemampuan strategi serta semangat yang dimiliki oleh Pong Tiku. Selain itu, ia juga diuntungkan dalam hal penguasaan medan. Namun keunggulan Belanda di bidang persenjataan membuat mereka secara penuh mampu menguasai Bangala di bulan Juni 1906. Meski begitu, kondisi ini tidak membuat Pong Tiku menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk melakukan gerilia di Toraja. Kondisi yang semakin rumit, memaksa Gubernur Jenderal Van Heels meminta Gubernur Swart memimpin langsung perburuan terhadap Pong Tiku di bulan Oktober. Serangan ini kemudian menewaskan ibu Pong Tiku yang kemudian mengubah jalan perlawanannya. Akhirnya, Pong Tiku menerima tawaran genjetan senjata dari Belanda, guna melaksanakan pesta pemakaman terhadap ibunya. Sesuai dengan adat Toraja, maka para bangsawan harus dipestakan terlebih dahulu. Upacara Rambu Solo ini sendiri direncanakan akan berlangsung pada bulan Januari 1907. Upacara Rambu Solo terhadap orang tua Pong Tiku telah berlangsung selama tiga hari. Di tengah upacara itu, Pong Tiku telah mengirim pesan kepada Wasarurandi Benteng Ambeso bahwa ia akan segera bergabung. Karena itu, upacara ini kemudian dipercepat. Malam harinya ketika jenazah masih berada di Lakkiang, Pong Tiku kemudian terpaksa meninggalkan jenazah itu untuk melanjutkan perjuangannya. Dengan menyusuri hutan panganlah, Pong Tiku menuju buah kayu dan kemudian bergabung dengan pasukan di Benteng Ambeso. Tetapi karena Belanda mengetahui keberadaan Pong Tiku, maka Benteng ini kemudian digempur habis-habisan dan membuatnya kemudian meninggalkan Benteng Ambeso dan bergabung dengan pasukan Madika Bombing di Benteng Alla. Benteng ini menjadi satu-satunya Benteng yang tersisa dan menjadi pertahanan terakhir para pembesar Toraja. Benteng Alla kemudian dikepung oleh Belanda dari beberapa sisi. Akan tetapi, strategi gerilya dalam Benteng yang cukup luas ini mengakibatkan tujuh kali serangan Belanda mengalami kegagalan, berbekal meriam yang mereka miliki. Belanda tidak hentinya membombardir Benteng ini. Namun serangan balasan dari Pong Tiku berupa gulingan batu besar dari atas Benteng menjadi serangan yang paling ditakuti oleh Belanda. Sampai pada akhirnya, Belanda berhasil menemukan celah memasuki Benteng Alla dan pembabibuta memasuki Benteng serta mengejar masyarakat di sepanjang pinggiran bukit. Bigalke kemudian menjelaskan bahwa akibat dari pengejaran itu, lebih dari 900 orang dipaksa dan terpaksa melompat dari atas Benteng hingga meninggal di bebatuan yang ada di bawah Benteng. Dalam penyerangan ini, Pong Tiku berhasil meloloskan diri dan menuju Pangala. Dengan jatuhnya Benteng Alla sebagai Benteng pertahanan terakhir, maka Pong Tiku tidak mungkin lagi mengumpulkan kekuatan. Namun kondisi ini tidaklah membuatnya menyerah. Belanda sendiri berusaha mencari tempat persembunyian Pong Tiku. Dan berkat bantuan bekas anak buah Pong Tiku, akhirnya Pong Tiku berhasil ditangkap dilalikan pada 30 Juni 1907. Pong Tiku kemudian dipenjara di rantai Pau sambil menunggu hukuman yang tepat dari pemerintah kolonial Belanda. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa Pong Tiku akan dieksekusi mati. Pada tanggal 10 Juli 1907, Pong Tiku kemudian diantar ke sungai Sadang dan diperintahkan mandi di sungai itu. Pada saat ia menyelam, regu tembak langsung melepaskan tembakan ke arah Pong Tiku dan menewaskannya. Dengan wafatnya Pong Tiku, maka Belanda akhirnya mulai mengatur tata pemerintahannya di Sulawesi Selatan, mengingat seluruh wilayah telah berhasil ditaklukkan. Dalam sebuah tulisan sejarah, Pong Tiku pernah berkata, Manusia hanya dilahirkan sekali dan mati hanya sekali. Karena itu, mulai dari ujung rambutku sampai telapak kakiku, aku tidak rela diperintah oleh orang bermata putih atau penyajah Belanda. Atas perjuangannya, putra Toraja kelahiran 1846 tersebut dianugerahi gelar pahlawan nasional. Pada tanggal 6 November 2002.